yang selama ini mendapat bantuan dari DKI. Angka persisnya itu 1,7 juta menjadi 1,194, apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang. Kenapa kondisi krisis? Bedaan, ada kritik sedemikian. Ya, Bang Karni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, pertanyaannya bagus Bang Karni. Apa yang Anda alami? Jadi, barangkali ini menarik, karena saya akan bercerita tentang apa yang saya alami, yang kami alami. Jadi, begini Bang Karni dan Pak Pemisa ILC yang saya hormati, bahwa kita semua di Jakarta, seperti juga banyak tempat lain, menghadapi tantangan karena COVID. Kita sudah tahu persis kondisi kesehatannya, lalu masalah kesehatannya, lalu masalah ekonomi yang muncul akibat itu. Pengendalian interaksi antar orang, itu kemudian berdampak pada pengurangan interaksi di bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, bidang ekonomi yang paling terasa secara kesejahteraan, karena ada masyarakat yang amat rentang. Jadi, langsung pada apa yang menjadi subyek di sini? Ketika kita mulai melakukan pembatasan-pembatasan, pada waktu itu kita belum menerapkan pembatasan, sudah mulai ada pembahasan, baik di DKI maupun di pemerintah pusat, ada kelompok yang paling rentang. Mereka yang akan kesulitan ketika ada pembatasan, yaitu mereka yang tidak memiliki tabungan. Mereka yang pendapatannya harian. Ini adalah kelompok yang paling rentang dalam menghadapi pembatasan itu. Jadi, dari awal, kita sudah mulai mengidentifikasi. Dan kemudian pada koordinasi, waktu itu ada rapat keterbatas dengan dipimpin Mbak Presiden. Pada waktu itu, dibicarakan mengenai siapa saja yang membutuhkan bantuan. Pada waktu itu, dari Jakarta kami sampaikan bahwa ada 1,1 juta orang yang selama ini mendapat bantuan dari DKI. Angka persisnya itu 1,1 sampai 1,2. Sebisa untuk memudahkan sebut 1,1 juta. Kemudian, dalam prediksi kita melihat perkembangan yang kita lihat, sekitar 2,6 juta orang yang selama itu tidak pernah menerima bantuan, tapi karena kondisi perekonomian, mereka akan butuhkan bantuan. Jadi ada 3,7 juta orang. 1,1 tambah 2,6. 1,2 juta orang yang kira-kira akan membutuhkan. Nah, ini semua kita pahami. Kemudian lalu, mulai kita menyusun rencana. Lalu menyusun rencana itu dibuatlah pertemuan-pertemuan. Pertemuannya DKI dengan Kementerian Sosial. Dalam pertemuan pembahasan, kita lihat para penerima bantuan-bantuan ini. Lalu, kita lihat kenyataannya, kalau bantuan itu diberikan per orang, maka ada banyak kepala keluarga, atau banyak keluarga akan menerima beberapa paket. Misalnya sebuah keluarga yang disitu ada anaknya menerima kartu Jakarta Pintar, KJP, ayahnya menerima kartu pekerja, mungkin neneknya yang tinggal serumah terima kartu lansia, dan bila disitu ada saudaranya yang berkebutuhan khusus, maka menerima kartu penyandang disabilitas. Bisa empat. Kalau paket sembako diberikan per orang, maka ada keluarga yang terima paketnya banyak. Karena itulah kemudian, dalam rapat itu diputuskan untuk membaginya berdasarkan KK, berdasarkan kepala keluarga. Dari 3,7 juta orang, ketika diubah menjadi jumlahnya kepala keluarga, maka dia menjadi 1.194.000 atau sekitar 1,2 juta. Nah, angkanya kebetulan hampir sama. Ini bentuknya KK, kepala keluarga. Nah, 1,194 juta inilah yang kemudian menjadi penerima bantuan. Mereka lah yang nantinya akan dibantu. Oke, itu satu hal. Kita putuskan, ada 1,194 juta orang. Hal kedua, di Jakarta, kita bergerak cepat untuk menangani COVID ini. kita mulai dengan pembatasan awal pada pertengahan Maret dengan seruan. Sekolah kami tutup, mulai pertengahan Maret, mulai 15, 16, sudah tidak mulai, tidak lagi sekolah berkegiatan untuk anak-anak, belajaran di rumah. Kantor-kantor dianjurkan juga begitu. Lalu, awal April, kami mulai mengajukan permintaan untuk ada pembatasan lebih formal sehingga kita memiliki kepastian hukum. Nah, kita mengajukan PSBB dan kemudian ketika PSBB diajukan, pada waktu itu, kalau tidak salah, tanggal 7, kita mendapatkan jawaban bahwa PSBB kita diterima. Nah, pada tanggal 7 itu, kita melakukan sidang, kugus tugas provinsi. Kugus tugas provinsi itu, ketuanya gubernur, wakilnya ada Pangdam, Kapolda, Pangkoops AU, Pangarmada 1, dan Lantamal, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, kita semua bersidang, tanggal 7 malam. Di situ, ini faktor kedua, yang tadi sudah kita sepakati bahwa ada 1,194 juta keluarga akan dibantu, pemerintah pusat akan membantu mulai tanggal 20, karena itulah jadwal untuk mereka membagikan. PSBB di Jakarta dimulai, kita putuskan tanggal 10, ini rapatnya tanggal 7, tanggal 10. Nah, ketika PSBB sudah dimulai, tapi bansos dari pemerintah pusat baru dimulai tanggal 20, maka terjadi kekosongan. Kekosongan di situ. Apa artinya? Masyarakat kami di Jakarta, kalau tidak ada bantuan sosial sesegera mungkin, maka ada potensi kekurangan pangan. Karena mereka tidak bisa bergiatan keluar, segalanya serba ditutup, karena itulah kemudian kita putuskan bahwa DKI segera mengeluarkan bantuan sosial dimulai pembagian sembako itu tanggal 9, satu hari sebelum PSBB. PSBB tanggal 10, tanggal 9 kita mulai. Ditargetkan selesai di tanggal 23, 24, dan Alhamdulillah selesai 25 akhirnya. Nah, pada periode itulah kita membagian pada siapa? Ya pada 1,194 juta orang itu, keluarga itu. Jadi, keluarga yang sama, keluarga yang sama, diberikan bantuan lebih awal supaya mereka bisa menjalani masa PSBB, kemudian pemerintah pusat mulai membantu tanggal 20. Ketika tanggal 20 pemerintah pusat membantu, mereka menuntaskan sampai tanggal 5 Mei. Jadi, dengan begitu, masyarakat di Jakarta yang rentan, mereka akan bisa survive karena kebutuhan pokok tangannya terpenuhi. Jadi, itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti saya katakan tadi, tidak terjadi krisis pangan. kalau ada krisis pangan, kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang. Akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar. Nah, ini yang kita lakukan. Kemudian, berjalanlah itu. Sudah berjalan lancar, tidak ada masalah. Dan antar jajaran juga tahu, oh ini kesepakatan bersama. Pada waktu itu, tanggal 2 April itu, mereka tahu. tanggal 9 April, ya kebetulan tanggal 9 April, itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri. Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri. Di situ hadir juga semua Menko, hadir Mensos, hadir semua menteri-menteri yang relevan. Dalam pertemuan tanggal 9 itu pun, saya laporkan kepada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini, tanggal 9, mulai membagikan bantuan sosial kepada keluarga-keluarga sebelum bantuan sosial dari pemerintah pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta. Ini lantar ada masalah. Baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya, kok penerimanya sama? Lalu muncul polemik, muncul kok dobel? Kemudian ada pertanyaan, ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI? Bagaimana dengan kesepakatan dulu? Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang. Nah, Pak Bangkarni dan Pak Menteri saya hormati, bagi kita yang berada di lapangan, yang mengetahui secara detil, tahu persis, sudah tidak ada lagi diskusi per orang. 1,1 juta dan 2,6 juta. Itu diskusi per orang sudah selesai zaman dulu. Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga, bukan per orang. Artinya, sudah sama-sama sepakat, tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang dobel. Tidak ada dobel di sini. Karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi. Jadi, kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau tanggal 10, lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari pemerintah pusat, itu bukan dobel. Karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai tanggal 23. Dan memang kita membagikannya untuk kebutuhan selama seminggu. Tujuannya adalah untuk mengisi rongga tadi. PSBB tetapkan tanggal 10, bantuan dari pemerintah pusat baru mulai 20. Karena itu kita beri paket selama seminggu. Tidak ada yang dobel. Disebut dobel itu, kalau memberikan makanan dobel itu artinya di hari yang bersamaan diberi dua paket. Nah, itu baru masalah. Tapi kalau di dua minggu yang berbeda, ya memang dikonsumsi habis. Itu sebabnya sesungguhnya tidak ada istilah dobel di sini. Yang ada adalah berkelanjutan. kami memilih untuk memberikan lebih awal kepada warga daripada ada masalah pangan. Dari ada kelaparan, ada yang tidak ada makan, dan masalahnya besar sekali. Jadi, itu duduk berkaranya. Kemudian, muncul keramaian-keramaian yang menurut saya bila persoalan ini dipahami lapangannya, bila lapangannya paham, dan paham teknisnya, detailnya, sesungguhnya tidak ada masalah. Seperti yang tadi saya sampaikan sesuatu yang amat jelas, amat gamblang, dan sederhana. Nah, Alhamdulillah, ini sudah kami jelaskan, dan sekarang sudah dipahami bersama. Insya Allah, ke depan lebih baik. Kemudian, saya perlu sampaikan juga Bang Karni. Seperti tadi disebutkan, ada orang-orang yang menerima, tapi tidak seharusnya. Ada juga orang yang keluarga yang seharusnya menerima, tapi tidak menerima. Benar. harus diakui, Bang Karni, bahwa ketika kita melakukan pembagian ini, saya rasa di seluruh Indonesia kita memiliki hal yang sama. Database yang kita miliki, itu adalah database yang harus terus-terus disempurnakan. Apalagi dalam kondisi krisis seperti sekarang. Kenapa kondisi krisis seperti sekarang? Seperti tadi digambarkan, Bang Karni. Seorang pengemudi ojek. Sebelumnya, beliau adalah pengemudi untuk ekspat dari Jepang. Di data kita, pasti tidak ada, Bang. Kenapa? Karena dulu, beliau memiliki pekerjaan. Beliau memiliki kepastian penghasilan, karena itu belum tentu dia masuk ke dalam kategori warga miskin yang butuhkan bantuan. Tetapi, ketika dia kehilangan pekerjaannya sebagai pengemudi ekspat Jepang, lalu sekarang membutuhkan, dia menjadi miskin baru. Nah, data yang kita miliki kemarin adalah data awal. Jadi, pendekatan yang saya putuskan kemarin, kita kerjakan dulu sekarang. Dengan data yang kita ada, 1,194 juta keluarga ini, itu sudah dibagikan. Kemudian, setiap RW, setiap RW, setiap RW, diberikan form untuk mereka menambahkan orang-orang yang semula belum masuk kategori miskin dan membutuhkan, tapi karena kondisi perekonomian, mereka jadi membutuhkan ditambahkan. Jadi, dengan cara seperti itu, maka kita akan memperkaya data kebutuhan atas tangan bagi keluarga-keluarga di Jakarta. Jadi, kita lakukan itu. Jadi, dengan 1,194 jalan dulu. Karena kalau itu tidak dilakukan, kita coba sempurnakan data dulu, proses penyempurnaan data itu tidak mungkin bisa seiring dengan warga yang lapar. Kalau warga lapar, tidak ada makan, sementara kita menyempurnakan data dulu, tidak nyambung. Prioritas utamanya adalah warga kita tidak ada yang kekurangan pangan. Kirim dulu sekarang, pastikan itu dapat. Ada 1,6% yang meleset. 98,4% itu tepat. yang kalau kalian boleh menyampaikan, 1,6% dari 1,2 juta disusun dalam waktu cepat, angka 1,6 itu angka yang prosentase yang cukup kecil sesungguhnya. Tetapi, memang bisa jadi drama. 2-3 orang diwawancara, 2-3 orang bercerita, seakan-akan semua. 98,4% yang menerima dengan tepat, tidak diwawancara dan tidak menjadi berita. Tapi, terus diakui, harus disempurnakan dan kami sejak awal mengakui ada 1,6% yang tidak tepat. Nah, itu kami koreksi. Kami koreksi dengan cara apa? Ketua Ketua RW menyampaikan. Nah, Alhamdulillah, feedback dari Ketua Ketua RW ini sampai ke kita. Jadi, sekarang ini untuk yang gelombang kedua yang akan dibagikan bersama-sama, semula yang 1,194 juta atau singkatnya 1,2 juta sekarang sudah menjadi 2,1 juta kakak. Ada 943 ribu tambahan kakak dari para Ketua RW. Jadi, banyak sekali orang-orang keluarga-keluarga yang dulunya tidak membutuhkan. Sekarang membutuhkan. Lonjakannya, bayangkan dari 1,194 menjadi 2,153. Artinya hampir 1 juta sendiri ditambahannya, kakaknya. Nah, ini kemudian data yang dari para Ketua RW juga ada dari kelompok-kelompok masyarakat. Ada kelompok nelayan, ada kelompok ojek pangkalan, ada kelompok suput taksi, ada pembudi bajai, ada pembudi angkot, pembudi bis, macam-macam kelompok-kelompok itu kita kumpulkan semua dikompilasi. Ketemulah angka sekarang yang disebut yang berjumlah 2,153 juta. Nah, kita sudah koordinasi juga dengan Kementerian Sosial, jadi saya dan Pak Mensos membahas soal ini dan kita sepakati bahwa angka yang baru yang akan kita bantu adalah 2,153. Nah, saat ini sudah sama-sama jalan nih PSBB-nya. Jadi kita bisa bagi tugas. Sebagian dibantu lewat pemerintah pusat, sebagian dibantu oleh BKI. Nah, pemerintah pusat, Kementerian Sosial itu menganggarkan untuk 1,3 juta keluarga, jadi itu mereka akan bantu, kemudian BKI akan memberikan pada 853 ribu. Jadi, inilah yang menjadi kesepakatan kita untuk ke depan. Nah, jadi yang kemarin, Alhamdulillah sudah resolve, sudah selesai, dan Insya Allah ke depan bisa lebih baik. Lalu, untuk memastikan, maka kali ini, saya kemarin minta semua data yang masuk dari RW itu tidak kemudian begitu saja diterima. Disusun daftarnya, dicetak ulang, dikirim kembali kepada para ketua RW, diminta mereka melakukan verifikasi, dan kemudian nanti kita akan umumkan dicetak, di print untuk dipasang di balai RW atau di sudut-sudut kampung, inilah daftar yang menerima. sehingga masyarakat dalam pemukiman itu, dalam kampung itu tahu persis. Dan ini hasil musyawarah ketua RW dengan para ketua RP. Itu sebabnya angkanya memang melonjak tinggi dari semula di awal, hanya 1,194, sekarang menjadi 2,153 juta orang. Tapi itulah kenyataannya. Ini adalah tanggung jawab konstitusional dari pemerintah. Ini tanggung jawab moral dari kita. ketika kita memutuskan untuk melakukan pembatasan sosial, mencegah warga terpapar dari COVID-19, tahu persis konsekuensinya ada sebagian yang tidak bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya, tangan terutama. Di situ pemerintah hadir. Saat ini ada 3,6 juta kepala keluarga di Jakarta. Dan kita memberikan 2,153 juta. Artinya lebih dari 53 persen dari penduduk Jakarta, 53 persen dari kepala keluarga di Jakarta itu dapatkan bantuan. Tapi yang separoh lebih, yang nanti akan menerima bantuan kebutuhan pangan. Nah, ini akan kita lakukan nanti mulai tanggal 14 semuanya akan dilakukan dan insyaallah bisa selesai sebelum lebaran. Jadi harapannya keluarga-keluarga di Jakarta yang membutuhkan menjelang lebaran ini kebutuhan pokoknya bisa terpenuhi. Nah, itu kira-kira bahkan yang saya alami. Jadi, ada transisi dari pembahasan mengenai perorang menjadi perkeluarga, tapi tidak semua orang mengikuti itu dengan betil. Kalau tidak mengikuti itu dengan betil, maka ya lebih kira-kira masih perorang. Kemudian yang kedua, ada keterdesakan, ada urgency bahwa kami harus memastikan warga Jakarta mendapatkan kebutuhan pokoknya ketika PSBB laksanakan. Karena kalau menunggu wakil pemerintah pusat memberi, ada waktu yang cukup panjang, lebih dari 10 hari. Dan tidak mungkin kebutuhan pangan menunggu sampai 10 hari. Itulah sebabnya kita masuk. Dan ini yang kita lakukan, dan Alhamdulillah dengan cara seperti itu bisa tertangani kebutuhannya. Ada data yang belum tepat, 1,6% kita koreksi, bahkan sekarang bukan mengkoreksi 1,6%, tambahnya hampir 100% penerimanya. Jadi mudah-mudahan dengan cara seperti ini kebutuhan pokok di Jakarta bisa terpenuhi untuk mereka yang membutuhkan. Dan dengan cara seperti itu juga koordinasi kita dengan kementerian itu jalan terus dengan baik. Insya Allah ke depan tidak banyak masalah lagi. Begitu. Terima kasih.